Hai korang, hari ini adalah 2 hari selepas Arnis cek mata dan buat spek Sekarang Arnis nak keluar, nak ambil spek tuh karena dah siap Kedai spek tuh, Whatsapp Arnis Tadi pagi Arnis kemas nih Jadi di hujung sana adalah bilik belajar dan bermain ziad Arnis buat Hai Saya nak ambil Iya betul Di depan ya Nama tempat Arnis syarikat Tepang eh Okay Dekat pun tak compromise lah eh Cepat tak semua oke ke tak Ini terbaca ni boleh tersisa. Oh, ok. Ok, dia split lah ya. Reket. Clear. Cik ni. Jadi ini siapa cik? Ok? Jadi ini siapa? Oh my god, nampak clear. So, sama ni nampak clear. Blur. Harnies kalau nampak dekat dekat cuman, nampak blur. Hmm, tapi sekarang dah. Hub. Hub? Kayanya ada customer. Kayanya ada customer kat dalam. Jadi Aris tak jumpa dengan rumah. Kedai-kedai. Yang lain. Ini siapa kan? Ini lah. Ini nampak clear ke? Haa, takde. 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 Dan di dalam ni lah ya. Ada satu komputering untuk lamp cleaner. So, untuk cuci lens lah. Ok? So, kalau kata kain dia kotong apa, You boleh basuh atau kata kain dia kotong apa? Oh. Oh. Alright. Saya nak tanya kalau saya pakai kanta yang biasa. Mhm. Kanta warna ke macam mana? Kanas. Yang warna. Haa, boleh ke basah je. Haa. Saya akan ambil yang satu poin berikutnya. Satu poin lima, kiri dengan kena sekotak. Ok, ok. Alright. Makasih banyak ya. Wasabi. Alhamdulillah. Saya simpan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Tapi yang paling teruk tuh beberapa minggu terakhir ini. Kepala Arnis pening sangat hari itu. So, that's why I decide untuk cek mata dan ternyata memang dah... Power Arnis memang dah cukup teruk. Mungkin lah sebab Arnis saat-hati tengok screen kan. Kadang-kadang Arnis edit video tuh dalam keadaan ruangan yang gelap, bilik gelap. Pasti tengok screen itu yang menyebabkan mata cepat lelah dan ya rabun Arnis lagi teruk lah. Ini dia spek Arnis color blue. Nije, desain yang color blue. Tak ada desain lain jadi yaudahlah ya yang penting blue. Arnis buat spek ini almost 300 ya sayang. Dan Arnis puas hati dengan keda itu karena friendly. Dia tuh detail cek mata Arnis. Belakang mata Arnis lah, urat sarap mata Arnis. Semuanya dia cek. So, Arnis rekomendasikan C. Sesiapa yang nak cek mata bolehlah datang ke mata optometri yang ada dekat rumah Arnis. Memang kuas hati, berbaloi. Harga pun memang tak mahal sangat. Sorry ya, ada es krim. Tapi kita orang balik tuh single patron beli es krim. Dalam bag nih, ini adalah spek-spek Arnis zaman dahulu. Mana ya? Oke ini. Ini Arnis buat sebelum kawin dulu. Sebelum pindah ke Malaysia. Tapi bila Arnis pakai spek ini, ini udah tak berfungsi korang. Karena mungkin power Arnis kan udah tambah. So, macam tak pakai spek lah. Tapi ini memang ada power dulu. Bekas pun udah macam nih. Kita buang. Arnis sebetulnya kurang suka pakai spek macam ini lagi kalau hari-hari kan macam. Duh. Untuk pertama kalinya Arnis buat onion rings korang. Request Faisal. Ini dia. Ini isinya keju korang. Hari ini juga Arnis top popcorn. Beli dekat Eko seperti biasa. Ini yang original punya. Ini yang karamel buat daripada gula putih. Request Faisal. Pokoknya hari ini Faisal request banyak deh. Kita teman Faisal makan. Sedap tak? Belum rasa. Relax. Tenang. Tenang. It's good. Sedap tak? Sedap? Manis? Ya. Ya. Berhasil. Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak tukar air ikan. Ok. Biasa air ikan ni kita nak tukar dua minggu sekali. So kan. Lagipun satu lagi. Kita orang beli bekas baru. Koren baru untuk ikan ni nampak. Kan sebelum ni kita nak pakai bekas kuih kan? Bekas kuih kayu. So ni nampak kan ni ikannya. Ok. So sekarang kita nak tukar dulu. Kita nak cuci dulu si rumah baru ikan ni. Sebab baru beli, ni beli kat ikan, jadi kecik, tak payah pakai sabun, nanti mati ikan So, biar tak air ke, bekas-bekas plastik tu kan, ikan dia bau plastik tu, siang ikan Sayang juga je dekat ikan? Kita nak bela hidup ni, bapak beri pesan, jangan seksa, kalau niat nak seksa, jangan bela Sebab senang sangat, tak dapat dosa, daripada dapat pahala Itu pesanan petang hari ni dari Paisal Kita sekirah, sekirah pasal memeluh haiwan peliharaan Itu dia Sampai ke hari ini, Arief dan Paisal belum bagi nama untuk si dua yang cute-cute ni, korang Belum ada idea, nama yang cantik untuk dua ekor ni Paya nama, ikan je put, bapak kata ziak, ish, 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 gitu Ziaknya, fish, dia ish, ish, esnya tak tahu gimana Sebelum tukar air, biasanya Faisal akan rendam dulu pakai daun apa benda lah Inget kan, lebat rambutnya Inget kan, lebat rambutnya Masuk lah deh Ya, satu lagi Gulinya belum masuk Gulinya belum masuk aja Kita cari saringan dekat ekor yang lembut untuk ikan, tak ada korang Jadi sekarang ini pakai yang untuk Tio Bismillah, hai cepat sayang, ke rumah baru nak Iya, takut lah Rumah baru kamu, cepat 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 rumah baru, finally Lari belakang Keras kok si benda tuh Makan-makan ada ruang Masuk, masuk Pandai Makan tinggulinya kena Bismillah, cepat sayang ke rumah baru Wih, cantiknya Rumah baru, yeay Cantik gila, kamu sekarang boleh berenang kesana-kesini dengan pokok tuh Cantik gila Coba sayang Allah, Allah Faisal nanya aja Faisal jangan lasik, sayang dia Aduh, ayo Ini ya, tak suka nih Oke, nah Maafkan Faisal ya Ini gak ada berlompat Mungkin ayah kamu ya Udah ada color blue lagi Alhamdulillah Punya rumah baru, korang Si, si, si Tukan pernak-pernik di orang Anies tuh udah lama tercari-cari sih Apa, akuarium dekat Eko ini kan Korang tuh saja suka Shopee lah Tapi kan mahal Kalau dekat Eko kan just Rp. 2 Itu Mas, beberapa hari lepas hari Seperti ke Eko Ya Allah, tak ada plan pun Nak beli akuarium ini Sudah give up Tiba-tiba itu disumpah Baru blue pula Wui Rejeki Arnis Tak, tak, tak Rejeki ikan Arnis Ya, rumah baru Oh, atas ini boleh buka korang Nanti kalau Arnis nak bagi makan kan Dari atas ini, tuh Makan dia sehari je 5 biji Tak boleh banyak-banyak Wih Bahalah, tuh Nanti pas angkat Malah gini doang Satu kat sini Biarin lah Gapain, emang kita pameran apa Mau dia liatin Iya, kita yang nak lihat Ruangannya gak pas gitu Biarin lah Alakadarnya aja Yang penting dia dapat rumah baru Orang happy? Ini macam rumah zaman dulu kan Atapnya Enjoy